Hai Tribuners kembali lagi di ngofi ngobrolin movie bersama aku Ulis dan Asutria di episode ngofi kali ini kita bakal ngobrolin film Nowhere film asal Spanyol jadi di film Nowhere ini hanya diperankan oleh beberapa orang ya cuman ada Ana Castillo sebagai Mia Tamarnova sebagai Nico dan Victoria Peijero tapi sebenarnya ini kayak hampir seluruh film tuh diperankan sama satu orang doang sama si Mia karena berpusat ceritanya sama Mia ceritanya ceritanya jadi Nowhere ini bercerita tentang suatu daerah yang kayak terkena krisis gitu sehingga mengharuskan orang-orangnya itu memilih untuk pergi dari daerah itu nah termasuklah Mia sama suaminya ini dia pengen melarikan diri dengan tapi dengan cara ilegal gitu loh mereka bersembunyi di kontainer tapi ternyata di pada pelaksanaannya si Mia sama suaminya ini kepisah jadi Mia di tempat lain dan suaminya di tempat lain ternyata ada pemeriksaan pas pemeriksaan itu itu yang serem banget juga ya kayak semuanya dimatiin ditembak mati semua termasuk anak-anak Mia ini termasuk yang beruntung karena dia tidak ditemukan sama petugas jadi dia bersembunyi kayak di semacam bagian atas kontainer gitu nah kontainernya diangkut ke kapal-kapalnya udah berlayar di perjalanan ada badai jadi mengharuskan jadi si kontainernya itu kelempar ke laut jatuh karena si badai tadi ketika sadar dia udah sendirian di lautan nggak kelihatan apa-apa selain laut dan dalam kondisi hamil kondisinya hamil terus di dalam kontainer itu juga nggak ada makanan makanan sama sekali cuman ada ada cemilan gitu aja coklat satu biji terus sisa minuman vodka ya terus isi bebek-bebekan headset TV tupperware tupperware banyak banget ya baju juga ada sweater sweater itu nah bagaimana dia bertahan hidup dengan barang-barang itu nah disini tuh yang menariknya ide-ide bertahan hidupnya dari si Mia ini loh yang kayak oh ternyata ini bisa dipakai ini loh yang kalau kita mungkin nggak kepikiran mungkin ini karena Indra apa ya bertahan hidupnya kuat apalagi dia lagi hamil pengen anaknya mungkin selamat juga jadi banyak hal yang dia lakuin tuh menarik gitu dalam cerita ini iya yang aku suka tuh itu kayak dia tuh disini tuh pinter gitu loh kayak memanfaatkan apa yang ada mungkin di awal kita kayak ini gimana bertahan hidup dengan bebek-bebekan gitu memancing nggak bisa orang dalam kontainer ya dan nggak bisa ngapa-ngapa nggak bisa dibuka gitu awalnya wih ternyata dia nemuin kayak semacam bor gitu ya untuk ngebuka di atas kontainer itu karena kontainernya juga kan makin lama makin lama terisi air bekas-bekas ditembakin di awal itu kan jadi air masuk dan mau nggak mau dia harus cari cara untuk supaya tidak tidak tenggelam tidak tidak naik keatas terus yang menurutku emang hebohkan banget yang kita semua teriak itu iya kan dia lihat pesawat tuh iya iya dia merasa ini saatnya aku bebas iya tapi ternyata di saat itu serut aja kakinya nyangkut sehingga itu yang kayak wow harus sobek banget sobek banget itu tahannya ya dan itu kaget benar-benar kaget kita dia buat teriak terus adegan kayak real banget lukain juga real terus kayak bagus deh saya ngejahit itu kan dia ngejahitnya itu pakai kabel bukan kabel ya pokoknya di dalam dia ngancurin TV di dalam TV itu kayak ada semacam ya sesuatu benang yang buat dia jahit kakinya gitu karena emang lukanya lumayan mengangas sehingga harus ditutup kayak gitu adegan melahirkan sedih sih menurutku sedih harus melahirkan sendiri ya iya di tengah keterbatasan dan lagi itu waktu dia melahirkan lagi badai gak sih kalau gak salah iya lagi badai dan dia harus melahirkan nah itu juga bayinya keren banget ya iya kayak bayi beneran katanya CGI ya sepertinya itu CGI dan itu tuh keren tuh kayak nyata banget iya terus ini kan kayak dia abis lahiran ya tentu dia harus memberi makan nah sedangkan disitu gak ada makanan dia juga belum makan berhari-hari, belum minum dan dia makan hari-hari iya itu sendiri itu ya aku agak skip sih disitu iya tapi mungkin ya gimana ya seorang ibu mungkin buat anaknya bisa makan jadi apapun bakal dilakuin gitu keren tapi kayak kita cukup takut ngeliatnya terus yang menurutku menarik juga pas dia bikin jaring iya dari headset dari headset kita kan awalnya gak tau nih headset apa gunanya di tengah laut tapi sama dia iya sama sama dia dibikin jaring buat nangkep ikan kenapa ikan bisa ngumpul? karena anaknya ee iya jadi dia gak sengaja buang poknya ke laut terus tiba-tiba ikan ngumpul terus dia dapet ide ibu nah dia bikin jaring dan headset-headset dan dia manfaatin tupperware jadi sih ikan itu ditaruh di dalam tupperware buat nyimpan buat jadi stok makanannya dia terus tupperware itu juga dia buang-buangin buat ngasih tanda ya padahkan adegan dia ngasih tanda kalau dia itu ada disitu gitu minta tolong lah gitu apa sih? ee itu kalau dilihat tuh kayak dia di laut tuh selama 21 hari ya kalau gak salah nah selama itu kayak emang gak ada yang bisa dilakuin lagi selain kabur ya dan untungnya dia bisa cari cara buat bisa ee lari dari kontainer itu iya terus tapi kan waktu itu tiba-tiba ada badai terus dia kepisah sama anaknya ah iya kepisah anaknya dan ada paus oh beribu kan dateng buat anaknya nangis akhirnya dia denger kalau anaknya dimana gitu iya nah kirain kan kayak ini mau dibakan paus di dalam perut paus tapi ini malah ceposin nolongin nolongin gitu satu kajaiban kayaknya tidak mungkin terjadi di dunia nyata tapi gak tahu ya tapi ya seru aja buat ditonton memang dari awal cerita juga gak ngebosenin sih ya iya kita tuh kayak menantikan masalah apalagi yang mau dia adukin iya awal ini tebaannya apalagi gitu konflik demi konflik dibangun terus aku ini sih agak kurang sama endingnya iya jadi itu kan dia tuh kan udah tenggelam ya ketika anaknya ditemuin terus si yang nolong ini juga agak lama kan nangkepnya bahwa ini ada tali arahnya kemana dan terus ditarik itu tuh menurutku ya dia kan udah tenggelam lama untuk waktu yang lama itu kayaknya seorang manusia itu gak mungkin bisa hidup karena itu udah lama banget dia tenggelamnya nah dia kan kondisi fisiknya juga lemah iya lagi lemah iya sih terus juga itu sih suaminya kayak dari awal tuh suaminya tuh ditelepon tuh suaranya kayak biasa aja gak sih aku masih kurang tuh suaminya tuh beneran nyari beneran kepisah atau enggak gitu bahwa udah ngemul lagi masih kepo aja sebenernya gitu hmm dasar sih Niko kalau ini idenya dia nih iya yang kabur tapi dia yang gak ada dalam film ini skor 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 aku skornya skornya 3,5 hmm menurut aku ini seru jadi 4 oke karena dia tuh pinter gitu loh kak beberapa film bertahan hidup itu tuh kayak ngeselin banget ngeselin dan kadang juga dia tuh tampak tolol gitu loh nah disini tuh dia tuh kayak pinter dia mau manfaatkan barang-barang sekitarnya yang tadinya kita pun bahkan gak nyangka itu tuh bakal dimanfaatin untuk itu jadi Mia ini cerdas banget bertahan hidup di tengah lautan itu iya eee wajib nih buat ditonton ditontonnya di netflix oke segitu aja review eee nge-nowhere kali ini sampai jumpa di ngopi selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati